Nah, untuk percobaan kali ini, kita beli dua ikat sayuran, yaitu kemangi, dari pasar di penjual yang sama. Jadi kondisinya sama persis, tingkat kesegarannya sama persis. Satu ikat, kita masukkan tas keresek, dan kita taruh di kulkas, di bagian penyimpanan sayuran dan buah. Sedangkan yang satunya, kita pakai trik ini. Yang kita butuhkan, kantung plastik yang cukup besar, tidak harus baru. Tusuk sate, dua buah, ini opsional, bisa pakai atau tidak, dan karet gelang. Pertama, kita masukkan sedikit tanah ke kantung plastiknya. Untuk fungsi dari langkah-langkah ini, nanti akan kita bahas. Kemudian, kita masukkan sayuran ke dalamnya. Tapi, ternyata ruangannya tidak cukup untuk bisa ditutup. Jadi, batangnya kita potong dulu agar lebih pendek. Terima kasih telah menonton! Nah, tusuk sate ini fungsinya sebagai penyangga agar plastiknya tetap tegak. Tapi, kalau sayurannya lebih tinggi dari tusuk satenya, seperti ini, maka tidak pakai tusuk sate pun tidak apa-apa. Lalu, kita tutup dan kita ikat dengan karet gelang. Terima kasih telah menonton! Kita beri lubang pada bagian tanahnya untuk pertukaran udara, dan agar tanahnya tidak terlalu lembab. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa? Begini cara kerjanya. Pertama, tanaman setiap saat akan mengeluarkan air, termasuk setelah dipotong. Karena dia sudah tidak punya agar untuk mengambil air lagi, maka tanaman setelah dipotong akan segera layu karena mengalami dehidrasi. Suh yang rendah, seperti di dalam kulkas, akan mengurangi kecepatan penguapan ini. Nah, teknik ini bahkan menghentikan penguapannya. Ini karena uap air yang keluar dari tanaman akan terjebak di dalam plastik, yang membuat udara di dalamnya menjadi jenuh dan penguapan pun berhenti. Kemudian, air pun akan membentuk tetesan air lewat kondensasi yang akan turun lagi ke tanah, jadi membentuk semacam hujan mini. Lalu menguap lagi, turun lagi, dan seterusnya. Sehingga tanaman tidak lagi mengalami dehidrasi, dan tidak layu. Yang kedua, walau setelah tanaman dipotong, daun yang tidak mengalami dehidrasi tetap bisa melakukan fotosintesis bila kena cahaya matahari. Sehingga tanaman dalam plastik ini pun tetap memproduksi nutrisi seperti layaknya tanaman hidup sampai beberapa hari ke depan. Nah, mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian, kita taruh di luar ruangan di tempat yang teduh, tidak kena matahari langsung. Nah, ini setelah satu minggu. Selama satu minggu ini, kedua tanaman ini tidak kita buka sama sekali, baik yang dalam kulkas maupun yang dalam plastik. Saatnya kita lihat, apakah teknik ini bisa menyaingi kulkas dalam membuat sayuran tetap segar. Ini yang disimpan dalam kulkas. Daunnya sudah mulai layu, pucat, dan sebagian jadi coklat. Sementara yang menggunakan teknik ini terlihat sangat segar. Bahkan lebih segar dibanding sebelum dimasukkan ke plastiknya. Perbedaannya jelas sekali, bukan? Jadi, kalau untuk menjaga sayuran agar tetap segar, teknik ini lebih unggul dari kulkas. Juga, jauh lebih hemat karena tidak perlu listrik. Dan sayuran kita pun akan tetap segar selama setidaknya 10 hari ke depan. Anda pasti punya banyak pertanyaan. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Nanti saya jawab. Terima kasih telah menonton!